saya rekam dulu. Oke, kembali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat sore bagi teman-teman yang mengikuti acara Study in Holland Serious di rumah saja dengan topik program Talk, Studying Geografi, Information, Science, and Earth Observation in the Netherlands. Jadi, teman-teman sudah tahu ya, hari ini topiknya tentang program Talk yang akan dibawakan pembicara kita hari ini adalah Mohd Sakif Wismadi yang sedang menempuh Studi Master di Geografi, Information, Science, and Earth Observation di Universitas Twente atau University of Twente. Sakif ini juga merupakan student awardee tahun 2020 jadi sebetulnya baru saja berangkat tahun lalu dan saat ini melakukan studinya online. Tapi nanti kita akan lanjut lagi berbenjang-benjang dengan Sakif. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Emy Femita Sari, selaku student counselor dari NUVIK Neso Indonesia yang mewakili juga Neso Indonesia ya. Sain sekali hari ini Mas Moli itu yang dikenal juga ya dengan kalangan Sobat Neso hari ini berhalangan hadir karena sakit. Jadi biasanya memang setiap hari Jumat itu dibawakan oleh Mas Moli tapi karena sakit jadi Emy yang akan menggantikan hari ini gitu. Jadi sebelum kita memulai, mari kita berkenalan dulu dengan kita berdua. Tadi saya udah sempat perkenalan diri ya. Jadi ini memang untuk kami berdua adalah termasuk di tim Education Promotion ya. Jadi kami yang in charge dalam event seperti ini ya. Jadi online series gitu. Jadi kami berdua yang memegang. Nah kemudian sebelum itu kita juga mari perkenalan dulu dengan NUVIK Neso. Jadi apakah itu? Jadi NUVIK merupakan non-profit organization dari Belanda berbasis di kota Denha. Kami mendukung internasionalisasi dalam pendidikan ya. Jadi kami men-support tidak hanya pendidikan tinggi tapi juga pendidikan yang ada di Belanda gitu. Nah untuk NUVIK sendiri karena berbasis di atau headquarternya ada di Denha memiliki sembilan perwakilan kantor di seluruh dunia. Salah satunya ada di Indonesia gitu. Jadi NUVIK Neso itu bagian dari NUVIK dan Neso itu sebenarnya kependekan dari Netherlands Education Support Office gitu. Nah kami juga didanai oleh pemerintah Belanda yaitu dari Kementerian Pendidikan Budaya dan Ilmu Pengetahuan. Berikutnya ini adalah beberapa aktivitas utama kami yang biasanya kami lakukan gitu ya. Jadi yang pertama ada memfasilitasi NL Knowledge. Jadi sebenarnya apa sih gitu NL Knowledge? Jadi NL itu sebenarnya banyak nanya ya kadang NL itu apa sih kak gitu kan. Jadi sebelah itu kata lain dari Dutch gitu ya atau The Netherlands. Jadi kami baru saja membranding dengan kata NL dan melalui ini kita apa memberikan, memfasilitasi scientific research dan event collaboration ya antara kedua negara yaitu Indonesia dan Belanda. Nah kemudian kami juga mensupport internationalization dari bidang edukasi itu dengan cara kami memberikan informasi mengenai studi di Belanda lalu juga melalui apa namanya seperti program education pair, bisa juga event-event yang diadakan oleh sekolah, universitas. Kami juga membantu dalam bentuk student counseling ya. Jadi untuk prospective Indonesian students yang berencana melanjutkan studinya di Belanda. Kemudian yang ketiga adalah kami mengelola beberapa program beasiswa. Seperti contohnya tadi saya sempat sebutkan ya, Sakif ini kan awardee dari Stunet. Nah ini Stunet juga salah satu program beasiswa kami. Lalu ada Orange Knowledge Program, ada Orange Turb Scoreship, dan yang terakhir ada EU Share. Nah yang keempat nih kami juga tidak hanya mengundang teman-teman yang ada di Indonesia untuk melanjutkan studinya di Belanda, tapi kami juga mensupport bagi pelajar Belanda yang ada di Belanda untuk melakukan outgoing mobility ke universitas di Indonesia gitu. Jadi in two ways gitu ya, tidak hanya satu arah ke Belanda, tapi juga ke Indonesia gitu. Jadi kami sangat mensupport adanya bilateral cooperation ini antara Indonesia dan Belanda. Kemudian yang terakhir, kami juga menfasilitasi ataupun mensupport alumni-alumni Belanda ya. Jadi nanti teman-teman yang sudah lulus kuliah dari Universitas Belanda, kami tetap akan support melalui Netherlands Alumni Network atau NL Alumni Network. Jadi biasanya kami adakan beberapa aktivitas ya atau kegiatan khususnya untuk alumni seperti NL Alumni Career, Career Fair, kemudian ada Orange Talk, ada Workshop, dan lain sebagainya. Jadi itu secara singkat main activities yang kami lakukan. Kemudian apabila teman-teman masih ingin lebih tahu banyak lagi mengenai studi Belanda ataupun Nesco Indonesia, bisa mengunjungi communication channels kami yang tertera di slides dan juga apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan seputar studi Belanda dan lain sebagainya, bisa juga kirimkan melalui email kami ataupun lewat WhatsApp untuk konsultasi dan nomor telepon yang tertera. Nah selain itu, ini juga beberapa practical information. Jadi kami selama masa pandemi ini tidak men-stop konsultasi ya. Jadi biasanya kami memang mengadakan konsultasi secara langsung melalui kantor secara tetap buka, tapi saat ini kita melakukannya melalui Zoom ya. Jadi online counseling bisa langsung akses bit.ly.ocneso. Jadi di situ ada jadwalnya ya setiap hari Senin sampai Kamis jamnya berbeda-beda. Ada pagi dan sore. Kemudian kami juga sudah mengumpulkan seluruh informasi seputar studi di Belanda, beasiswa yang kami kelola, dan informasi-informasi mengenai riset ataupun PhD itu sudah dikumpulkan melalui digital brochure dan FAQ kami atau frequently asked questions. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja di bit.ly.db.nufikneso atau bit.ly.faqneso. Nah sebelum kita akhiri nih presentasi saya ini mengenai Nufikneso ini kita juga saat ini sedang menyelenggarakan massive open online courses gitu ya. Jadi ini merupakan program yang diadakan oleh Nufik dan difasilitasi oleh Nufikneso dari seluruh dunia. Temanya yang diambil adalah Global Entrepreneurship sudah dimulai dari tanggal 20 April kemarin. Jadi sudah ada dua courses yang dijalankan selama minggu ini. Jadi teman-teman bagi yang interested ya silahkan kunjungi www.mooc.com untuk melihat informasi lebih detail dan caranya untuk mendaftar. Oke itu saja sekian informasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akan stop share sebentar. Oke jadi kita kembali lagi ya ke topik yang awal ya tadi mengenai program talk. Di sini sudah ada Sakif ya yang merupakan pelajar master. Jadi bisa kita undang sekarang mungkin Sakif. Selamat pagi waktu Belanda. Selamat pagi. Halo semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Walaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke. Gimana nih sekarang kan lagi bulan Ramadan ya. Berarti Sakif kan juga lagi menjalankan puasa juga nih ya. Gimana nih pengalamannya sekarang? Ramadhan di negara yang cukup jauh dari Indonesia dan waktunya panjang pastinya. Iya. Waktunya sekitar 2-3 jam lebih lama dari di Indonesia. Jadi biasanya kalau di Indonesia sekitar jam 6-an itu sudah mulai buka gitu. Di sini jam 6-an masih 2 jam lagi. Bukanya sekitar jam 8.30. Cuma di akhir bulan nanti bukanya sekitar jam 9.30 sekitar itu. Jadi badan saya masih pakai jam Indonesia nih jam 6 udah lapar. Kurang lebih kayak gitu. Iya. Tapi apa namanya kan sebelumnya kan waktu dari kita buka sama sahur itu kan berdekatan sekali tuh ya. Kan kadang nanti ada waktu bukanya jam 8 atau jam 9 gitu ya. Dan lama-lama kan akan naik gitu ya jamnya. Itu gimana tuh? Biasanya apa sakit tidur dulu kah? Atau lebih baik nunggu sampai sahur? Atau gimana tuh? Tergantung. Kalau kemarin waktu ujian akhir kuartil sebelumnya kan begadang terus. Jadi nggak saya tidurin. Biasanya ya tahan dulu sampai jam 3 terus baru makan. Cuma ini lagi awal kuartil. Jadi agak slow. Jadi saya bisa tidur lebih cepat. Nah biasanya tidur dulu. Tentang. Tergantung situasinya aja. Tergantung ya. Tapi kalau sekarang gimana? Lagi dalam term apa nih? Lagi baru mulai kuartil. Jadi agak slow. Bisa tidur. Jadi masih tidur ya. Nggak usah bergadang buat belajar ujian ya. Mungkin. Tapi nanti ada apa. Tadi denger-dengar. Kan memang Belanda lagi lockdown ya. Tapi di akhir bulan ini minggu depan akan ada kemungkinan untuk dikurangi ya peraturannya. Jadi mulai toko-toko mulai buka lagi gitu kan. Nah apakah nanti pada saat apa namanya sholat-itnya nih apa diperbolehkan di masjid? Atau nanti gimana rencananya nih sakit? Kalau dari kayak semacam International Islamic Center-nya kota saya di NCU Day. Udah ada pengumuman kemungkinan bisa cuman reservasi. Jadi kita harus ngisi online dulu. Abis itu pick tempat. Jadi kayak nonton bioskop gitu tapi sholat gitu. Oh gitu. Jadi virtual juga gitu ya. Nggak virtual sih. Tapi tetap ada apa namanya appointment gitu lah ya. Appointment. Oke. Jadi mirip-mirip mungkin kalau mau ke kampus gitu ya. Ada bikin appointment. Oke Sakif. Nanti kita lanjut lagi nih bincang-bincangnya. Karena nanti kita juga ada sesi tanya-jawab. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Sobat Neso ya. Nanti ada yang ingin diajukan pertanyaannya bisa langsung lewat chat. Ataupun lewat mikrofon dengan cara menekan tombol raise hand ya. Nanti saya bantu gitu. Oke. Tanpa berlanjut lagi nih Sakif silahkan untuk sharing screen-nya untuk memulai presentasinya. Saya kami tundur diri dulu ya. Kelihatan kan ya? Ya. Sudah terlihat. Oke. Oke jadi selama sore teman-teman yang di Indonesia. Ini slide saya. Study and Geographic Information Science and Earth Observations di Toronto. Tapi sebelumnya apa sih GIS dan Earth Observation itu? Asumsi saya ini bukan bidang yang cukup umum ya. Karena itu saya tampilin sedikit video tentang apa itu GIS. Coba ditonton sebentar. GIS stands for Geographic Information System. Using GIS, we can view, understand, question, visualize, and interpret data in visual ways that reveal relationships and patterns which allows us to make better decisions. For example, a meteorologist might study the paths of hurricanes to predict where and when they might occur in the future. A city planner can choose the best location for a new park or hospital, ensuring that they are built in the place where they're needed the most. GIS is essential to understanding what has happened, what is happening, and what will happen in geographic space. Geographic understanding brings wisdom. And with wisdom, we can make better decisions to create a brighter future. Oke, jadi semoga tadi videonya jelas. Ada salah satu apps yang sangat menggunakan GIS karena dia location-based. Mereka mempelajari lokasi teman-teman. Abis itu melihat tendensi marketnya seperti apa, di mana mereka harus nge-deploy banyak gojek driver, mana area-area yang paling sering dibeli oleh konsumer, hal-hal semacam itu. Atau juga hal-hal yang lebih policy-based. Misalnya, trend cuaca seperti apa, habis itu early warning systemnya seperti apa, atau bagaimana kota lagi, trend kota saat ini gimana, terus pemerintah harus seperti apa menangkapinya. Jadi GIS itu sangat broad, tapi intinya dia menggunakan data-data satelit dan GPS, teman-teman, untuk membuat sebuah keputusan. Singkatnya seperti ini. Nah, terus kenapa saya milih University of Twente? Jadi, singkat cerita, saya dulu sempat kerja dua tahun di sebuah konsultan. Habis itu selama kerja itu saya menemukan banyak masalah terkait dengan managing data. Akhirnya saya memutuskan bahwa saya butuh ilmu di GIS ini, karena untuk membuat keputusan di sebuah kota, datanya kadang-kadang kebanyakan, saya nggak tahu cara ngolahnya, jadi saya butuh at least sebuah background knowledge di data manajemen, data processing, Python, segala macam, data science. Khususnya di bidang geografi. Dan itu saya pilih University of Twente. Dan well-known juga, kalau teman-teman tahu, Menteri kita, Menteri Lingkungan Hidup, Ibu Siti Nurbayabakar, itu juga alumni dari University of Twente di fakultas yang sama, fakultas GIS. Jadi emang well-known, sudah cukup tua, alumni-nya juga oke-oke, karena itu saya memilih University of Twente. Nah, terus kayak gimana sih, kurang lebih subjek yang saya pelajari di sana? Jadi mereka bedain, jadi ada yang namanya core course, pelajaran inti lah kurang berarti. Itu yang semua orang at least harus dapet, jadi kayak academic skills, semacam bikin tesis gimana caranya, proposal segala macam, sampai hal-hal yang sangat teknikal, kayak GIS and remote sensing for geospatial solution, cara akusisi dan manajemen data geospatial, cara analisis dan interpretasinya, cara menggunakan data-data GIS dan analisis untuk membuat local action, melawan climate change misalnya, atau melawan manajemen overpopulation, hal-hal semacam itu, sampai geodata processing, data visualization, coding, python solutions, jadi dia kombinasi GIS dan data science, dan tentunya tesis. Tapi dengan sisi, background saya itu sebenarnya urban planner, saya dulu kerja di urban planner, bachelor saya juga urban planning, karena itu di specializations, pelajaran spesialisasinya, pilihannya saya ambil perkotaan, perkotaan, building inclusive and competitive city, planning sustainable city, compact city and risk-sensitive urban planning studio. Jadi secara pelajaran, ini adalah semua pelajaran yang saya ambil selama saya berkuliah, di sini selama dua tahun. habis itu tugas-tugasnya gimana sih? Tugas-tugas dan ujiannya, ini adalah beberapa contoh tugas-tugas yang sudah pernah saya kerjain, misalnya kayak ada case di Afrika, di Kigali, di Ruanda, jadi mereka lagi butuh meningkatkan kapasitas rumah sakitnya, karena itu kita selidiki, mana daerah-daerah yang paling rumah sakit, mana daerah-daerah yang aksesnya bagus, daerah-daerah yang low performance, high performance, high urgency, habis itu kita kasih semacam proposal ke pemerintah lokal, bahwa ini area-area yang kita cocok untuk dibangun rumah sakit baru. Jadi decision making. Atau ini juga, kita berusaha menganalisis area-area di Southern Africa, pakai statistical approach, namanya principal component analysis, untuk melihat daerah-daerah mana yang deprified, daerah-daerah mana yang semakin kualitas lingkungannya buruk, padahal mereka adalah area-area yang penting untuk keberlangsungan ekosistem di Afrika. Terus kita buat briefnya, kita buat analisisnya, mappingnya. Ini cover-covernya doang, isinya enggak saya kasihkan antar kayaknya too much. Salah satu usahiannya lagi adalah di Ahmedabad di India. Jadi mereka ada kebijakan baru, selama relocations, tapi mereka melihat bahwa selama relocations ini ternyata berimpak, agak susah dipahami. Khususnya untuk harga tanah mereka, di real estate pricing atau line price modeling mereka. Terus kita coba mapping mana area-area yang berubah, terus kita sampel titik-titik harga tanah di sana, habis itu pakai statistical linear regression model. Kita coba buat modelingnya, area-area mana yang harganya akan naik, harganya akan turun, terus kita petakan, kurang lebih kayak gini, di daerah sini yang harganya mahal, daerah sini yang harganya murah, terus daerah sini mahal karena dekat airport, hal semacamnya. Jadi dimodelkan dan efeknya seperti apa. Sama ini sistemnya ke perkotaan, karena spesialisasi saya perkotaan, jadi melihat daerah-daerah mana di NGKD yang paling miskin, yang paling ghetto, istilah popularnya ghetto, jadi dia deprified area, terus gimana cara kita membantu daerah itu. Terus ini juga mendeteksi area-area yang mana, yang kurang sustainable secara mungkin penggunaan mobilnya terlalu banyak, segala macam. Jadi approach-approachnya lebih kayak memahami perkotaan, khususnya di NGKD mana yang bermasalah, harus diapakan, kurang lebih. Tapi menggunakan data-data geospasial. Nah, di assignment Jakarta, Jabodetabek mungkin lebih tepatnya, ngelihat persebaran suburban, gimana sih perkembangan suburban di Jakarta, penjelarannya, dan ini juga ada tugas menganalisis bentuk perkotaan dan tumbuh kembang perkotaan di Kampala, juga ada di Afrika. Terus kita coba lihat perkembangan dari tahun ke tahun, terus bisa nggak kita modelin kira-kira ke depannya tumbuh ke arah mana perkotaan. Sama ini lebih ke arah sipil mungkin ya, kalau teman-teman ada yang dari sipil engineering, ini namanya four-step travel demand modeling. Jadi kita lihat daerah-daerah mana yang paling sering melakukan perjalanan, neighborhood mana yang masyarakatnya suka berpergian, terus impact-nya terhadap ruas-ruas jalan tertentu, misalnya karena daerah sini sering berpergian, akhirnya ruas jalan ini macet terus. Nah, itu kita deteksi, habis itu istilahnya predict, provide, and mitigate. Jadi diprediksi mana yang kemungkinan akan macet ke depannya secara parah, terus kita coba provide, misalnya diprovide dengan armada bis yang baru, atau pembesaran jalan, tapi juga dimitigate. Gimana caranya supaya bangkitannya, atau pertumbuhan penduduk dan perjalannya nggak luar biasa tinggi. Hal kayak gini nih yang bikin menurut saya, Belanda atau mungkin Eropo yang jeneral jarang banget macet, karena mereka hati-hati banget untuk melihat demand pergerakan penduduknya, jadi mereka bisa sampai dikisi daerah-daerah yang macet. Sebelum mereka macet, terus mereka melakukan sesuatu di sana. Another thing, ya kita juga suruh bikin SI. Di sini saya-saya untuk menulis tentang urgensi adaptasi pesisir, adaptasi strategi, adaptasi pesisir di area perkotaan Indonesia. Jadi buat SI, argumen saya seperti apa, apa yang sebaiknya dilakukan, kita bisa belajar dari mana, tapi ditulis secara saintifik, atau lebih kayak gitu. Terus tugas yang terakhir, case lagi, cuma di sini case-nya adalah di North Holland, di pesisir utara Belanda, ada area yang selalu mengalami erosi. Terus kita lakukan semacam, istilahnya di SS analysis, jadi dari image citra satelit, setiap setahun dua kali, kita coba lihat terus, habis itu kita coba petain, terus kita lihat mana area-area yang kedepannya bisa tenggelam. Akhirnya kita temuin dua area yang concerning, yaitu area di Bergen sama Ekmon Anzi, terus kita diskusiin sama Rekwaterstadt itu, badan penanggung jawab pesisirnya Belanda. Terus kita nemuin ini nih, kita punya solusi bahwa kayaknya akan oke kalau kita ngasih perlemajaan pantai, atau saint nourishment, jadi semuanya study case dari real life problem, erosi, sampai ada tanah perkotaan, macetan, hal-hal sebagainya itu, terus gimana cara kita come up with solution dari data-data geospasial, satelit, GPS yang ada, kita analisis, kita coba manage datanya, data science and urban planning combined, kurang lebih kayaknya. Nah itu secara singkat gimana sih perkulihan saya dan tugas-tugas saya selama di sini, selama satu tahun. Terus gimana daily life-nya? Ya, naik turun, ada enak-ada nggak enaknya, cuman untuk jadi bayangan karena how it feels to live in Netherlands kan susah dijelaskan ya. Mungkin dengan gambar teman-teman bisa membayangkan gitu, kalau teman-teman ada di posisi saya, hidup di kamar saya, keseharian saya kira-kira kayak gimana gitu. Nah ini, in daily life ini kamar saya, kayak gini bentukannya, saya tinggal di asrama, tapi yang satu kamar, satu orang, satu kamar mandi. In kamar saya kayak gini bentukannya. Terus ada balkonnya, terus ada kitchen, communal kitchennya, kadang kita masak bareng, terus kita makan bareng. Daily life-nya kurang lebih kayak gitu. Habis itu, sunset dari balkon kamar, kurang lebih kayak gini, terus ya, suasana sore hari. Terus ini, the day after Christmas. Jadi, Christmas, terus teman saya, Brian, dia katolik. Dia, ya tentunya, rindu keluarga lah. Kayak, akhirnya saya, pas itu juga saya gak ada makanan, jadi pagi-pagi saya langsung ke rumahnya dia, terus kita ngobrol bareng. Karena di rumahnya dia, semua temannya udah pada pulang kampung semua, karena teman dia European semua, terus dia di rumah sendirian. Padahal lagi Natal, udah saya dateng, terus kita makan bareng, terus kita nonton film bareng. Terus, living in the Netherlands, untuk hal belanja, makanan kayak gimana sih, setiap hari Sabtu, di city center tuh, pasti open market, kayak ada pasar tumpah. Dan biasanya, saya bareng teman-teman, ya hunting makanan, dari telur, atau kibling, ada semacam ikan, khasnya Belanda, kita makan, terus kita cari gorengan, cari lauk, cari snack. Tapi kalau misalnya gak hari Sabtu, ya kita dateng ke toko-toko makanan, toko-toko grocery misalnya. Ini namanya, dia jualan buah, bahan makanan. Ini kalau misalnya gak hari Sabtu minggu, saya kesini, tapi kalau Sabtu minggu, saya ke open market, lebih murah. Gambaran Sabtu minggu. Terus ini, ini tahun baru, di Enchkede. Yang namanya, tahun baru mereka agak pasti heboh banget, dengan, mercon dan segala macam, macam samalah kayak di Indonesia. Nah, habis itu, ini temen saya dari Kazakhstan, ulang tahun, terus dia diundang, terus dia diketahakan, di kamarnya dia, dan segala macam. Itu, living in Netherlands, kurang lebih, kesahirannya kayak gitu. Cuman yang harus temen-temen, tahu juga, pas awal dateng, pasti happy kan ya. Ya, the whole new environment, orang-orang baru, suasana baru. Nah, ini yang biasa, kita sebut sebagai honeymoon phase. Kita masih, jatuh cinta banget nih, sama environment yang baru. Dengkungannya yang enak, bisa makan es krim, bersih, kota-kotanya yang antik, tua, bangunan-bangunan yang sangat, Instagram-able, jalan-jalan Instagram-able, semuanya rapi, terorganisir. Ini yang saya rasain, waktu saya, pertama dateng, sekitar bulan Agustus, ini jadi masih agak semi, musim panas, nggak terlalu panas, tapi masih hijau. Habis itu, mulai masuk, sekitar awal Desember, saya masih di honeymoon phase, karena, oh jadi kayak gini nih, winter di Europe, dengan berbagai, jalan-jalannya, yang membuat saya merasa, kayak saya ada di film Harry Potter, kayak di Diagon Alley, terus ke pantainya, terus di Groningen, kapal-kapal parkir, jadi kayak, so antique, and everything looks fine, terus Christmas tree, semuanya masih honeymoon phase, saya begitu masuk Januari, perasaannya masuk di, I hate this place phase, karena tiba-tiba jadi super cold, terus tiba-tiba, tidak seromantis, awal-awal lagi, soalnya saya dingin, setiap hari berkabut, pulang kampus berkabut, balik kampus dingin, pas berangkat, nggak ada matahari, pulang nggak ada matahari, basah, terus tiba-tiba, salju turun, tiba-tiba itu terekstrim, dalam 10 tahun terakhir, dan, ya saya nggak siap, saya, prediksi saya, paling sedingin dinginnya Belanda, kenapa sih minus 5, tapi nggak taunya, pas hari itu sampai minus 15, terus saya, baju saya nggak siap, saya harus grocery shopping, balik-balik, kepala sakit banget, tiba-tiba dingin, jadi kayak, emosinya kayak, I hate this place, super dingin, makanannya, nggak terlalu, I'm not really fond of the food, ya, kangen rumah, kangen keluarga, masuk ke, I hate this place, dan ini kayaknya, tahapan-tahapan yang sangat umum, untuk mahasiswa internasional, di Belanda, jadi awal-awal seneng banget, udah mulai terbiasa, tiba-tiba, Belanda jadi super dingin, dan, basah, everything's wet, balkon isinya salju semua, kemana-mana, ya gitu lah, I hate this place, jadi kurang lebih, itu kehidupan saya, studi saya, fase-fase yang saya alami, selama satu tahun di sini, nah, terus kalau misalnya kalian pengen, sekolah di tempat yang sama, gimana, kalau misalnya kalian pengen, apply di faculty of GIS, University of Twente, how to do that, step pertama, kalian ke website-nya, tulis aja, faculty of GIS, University of Twente, Netherlands, ntar keluar, website-nya sangat interaktif, tinggal di klik, kalian mau apply, nanti mereka kasih tau, step by step-nya, pertama kalian ngajak, eligibility check, apakah kalian sudah lulus, bachelor, apakah kalian punya IELTS, gitu-gitu, diisi aja, kalau kalian tolos, kalian boleh buat akun, studi link, studi link ini, semacam akun, pendaftaran universitas, sebelah dem, ini mau kalian, mau daftar di universitas, manapun, pasti akan diarahin ke studi link, kalian buat akun studi link, kalian daftar dari situ, studi link ntar akan, ngontak, home university kalian, home university kalian, akan ngirim kalian, invitation untuk, apply dari, website-nya universitas tersebut, kalau di, 20-nya, nama website-nya Osiris, nah di Osiris itulah, kalian masuk, kalian upload semua, dokumen yang dibutuhkan, dari IELTS, dokumennya ada di sini, which documents are needed, ada, IJAS C-S1, IELTS, IBT atau TUVAL, translasi IJASA, gitu-gitu, CV, letter of motivation, international passport, ini easy to follow ya, untuk application, semuanya sangat jelas di website mereka, apa yang dibutuhkan, step by step-nya, apa yang akan kalian lakukan, setelah application prosesnya selesai, semuanya very clear, nanti kalian akan dapat offer of admission, kalau sudah dapat offer of admission, diterima atau tidak diterima, diterima dengan kondisi, atau diterima tanpa kondisi, nanti semuanya akan jelas di situ, habis itu, kalian disuruh ngirim certified copies, of your document, dokumen yang udah kirim sini, mereka pengen ngeliat secara fisik, dokumennya, kalau Indonesia, legalisir, fotocopy legalisir, ya, itu kalian kirimin ke, ke Belanda, mereka dapat, terus kalian officially accepted, di, faculty of GIS, or, in the university of 20, kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut, bisa email ke sini, atau dari Facebooknya, ya, kalau untuk universitasnya, kalau lebih, proses pendaftarnya dulu, saya kayak gini, terus tips untuk application-nya, be specific about your interest, jadi, kenapa sih kalian pengen GIS, atau misalnya, bidang studi lain, ya, spesifik aja, saya pengen ini, nggak cuma secara surface, tapi dalamnya kalian juga tahu, kalian akan belajar apa di sana, dan kalian tahu, kalian kayaknya akan butuh skill tersebut, mereka, mereka dalam hal ini, kayaknya admissions, admission teams-nya di, beberapa universitas di Belanda, emang suka hal-hal yang spesifik, di, di spesifik, abis itu, kalau bisa ningkatin IELTS score, ningkatin, karena itu akan sangat membantu, membantu diterima, dan membantu saat kalian sudah berpuliah di sini, karena kalian akan, sangat sering berinteraksi dengan bahasa Inggris, menulis report, ISA, paper, bikin presentasi, segala macem, semuanya pakai bahasa Inggris, terus, make sure you have an OK GPA, jadi, kalau bisa, IPK-nya jangan tahu anjlop, tapi juga, nggak harus luar biasa bagus, OK, it's OK, GPA is OK, kalau kalian punya OK GPA, change-nya, OK, tapi, kalau kalian punya IPK yang tinggi, pasti akan lebih gampang untuk bidiknya. Terus, kalian akan disuruh bikin letter of motivation, surat motivasi, dan di situ, coba dituliskan korelasi dari, studi master yang kalian inginkan, dengan, studi kalian sebelumnya, atau pekerjaan kalian sebelumnya. Kalau saya waktu itu, saya tuliskan kenapa, saya butuh ilmu ini, karena saya di kerja, waktu kerja 2 tahun di konsultan tata kota, saya kesulitan dalam hal memanage, data perkotaannya yang begitu banyak, dan begitu besar, dengan koordinatnya, karena kan gue spasial data. Dan saya tidak punya ilmunya waktu itu, untuk menghandle, overwhelming, big data. Jadi, saya harus sekolah, tentang ini, belajar coding, belajar data, and everything. Jadi, saya tuliskan di situ. Terus, tunjukin juga di surat motivasi, itu, kalau kalian antusias, dengan, bidang studi itu, dan kalian emang, kepo, kalian emang, curious tentang, what could you do, with that knowledge, how could it, improve your career, et cetera, et cetera. Jelasin di situ. Habis itu, jelasin rencana kalian, setelah kelar studi, narrate your plan. Kalian abis memaster, mau ngapain. Jadi, tulis aja di motivation later, kalau aku udah lulus nih, aku pengen, skill ku ini, membuatku bisa, apa, atau, untuk, namar kerja di mana, career plan-nya ditulis. Dan terakhir, a flat surdome, dalam perhatian, ya, jelasin kenapa, Universitas of 20 in particular, atau, kalau misalnya Universitas lain, jelasin kenapa kalian, pinginnya di Universitas of 20, padahal di tempat lain, misalnya, bidang studi yang, sama juga ada. Waktu itu, saya bilang Universitas of 20, karena, fakulti of GIS banyak, tapi, gak semua fakulti of GIS, punya, basic yang kuat di, data science. Gak semuanya ngajarin, coding, semuanya ngajarin, hal-hal seteknikal itu. Dan, 20 menawarkan itu, track recordnya bagus, mereka dapat, award sebagai, GIS school, the best GIS school in Europe. Jadi, satu Eropa, mereka diakui sebagai, sekolah GIS terbaik. Jadi, sangat menarik, mata saya. saya jelasin, track recordnya bagus, alumni-nya di Indonesia, juga punya track yang oke. Karena itu, saya, GIS di Indonesia. Kalau untuk, karena saya di sini, dapat, Alhamdulillahnya dapat, full scholarship dari Stunet, untuk dapat Stunet-nya sendiri itu, menurut saya, tips ter, terpenting adalah, be honest. Gak tahu kenapa. Kayaknya, waktu saya daftar Stunet itu, ya saya apa adanya aja. Kayak, saya butuh ini untuk kerja, skill ini. Habis itu, saya juga, plan saya adalah, jadi, urban planner yang lebih, lebih, potensial. Jadi, urban planner yang lebih skillful, dan segala macam. Dan saya tahu, kalau saya di urban planner yang lebih skillful, saya kerja di Indonesia, pada akhirnya, impact-nya terhadap, pembangunan Indonesia juga akan lebih oke. Segala macam, segala macam. Just be honest, be specific. kalau untuk Stunet, kalau untuk Stunet, pada waktu itu, interview, psychotest, kan sekarang, kalau nggak salah, udah mulai masuk tahap kedua, seleksi Stunet ya. Hal-hal semacam itu, just be real. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu, semoga nggak kelamaan. terima kasih. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa take ke email saya, atau ke LinkedIn. Terima kasih. Baik. Terima kasih sekali, Sakif, untuk presentasi yang sudah diberikan. Sekarang, kita sudah memasuki sesi pertanyaan-jawab ya. Jadi, ini sudah dilihat nih, banyak banget pertanyaan di kolom chat. Tadi saya juga sempat udah jawab untuk pertanyaan dari Binti Aisyah ya, mengenai PhD. Untuk pertanyaan berikutnya, mungkin kita bisa ke dari Yosia Adiasta. Pertanyaan pertama. Selamat pagi, Mas Sakif. Untuk penggunaan bahasa berada di Universitas, apakah dominan? Lalu, apakah tugasnya selalu pakai bahasa Inggris? Terima kasih. Oh, jadi, saya cukup beruntung, karena ternyata setelah diterima STUNET, saya dapat kursus gratis bahasa Belanda selama dua bulan sebelum berangkat. Jadi, itu sangat ngebantu. Jadi, kalau teman-teman misalnya dapat STUNET, kalian akan dapat fasilitas itu. Tapi, kalau pun kalian dapat dari beasiswa lain atau dari personal funding, akan sangat membantu untuk at least ambil kelas bahasa Belanda basic. Karena, ya tadi, sangat membantu. Walaupun program saya full bahasa Inggris, karena international program, tapi dosen-dosenya kebanyakan orang Belanda dan waktu saya keseharian beli apa-apa atau nanya jalan atau hal semacam itu, mau nggak mau berusaha menggunakan bahasa Belanda. Walaupun sebenarnya bahasa Belanda saya juga parah banget sih. Cuma at least saat mereka ngomong atau saat di stasiun, ingin pengumuman atau baca papan informasi itu masih agak paham. Jadi, it's important, tapi bukan berarti kalau kalian nggak bisa Belanda sampai sekali akan terlunta-lunta. Karena di sini yang bisa bahasa Inggris banyak banget. Ya. Kayak gitu kurang lagi situasinya. Ya, jadi nggak perlu khawatir ya. Jadi, tadi juga memang ada yang beberapa tanya juga harus pakai bahasa Belanda nggak sih? Ada yang bilang nggak bisa gitu kan. Jadi, ke Belanda itu sebenarnya tidak harus bisa berbahasa Belanda karena program-program yang ditawarkan juga banyak sekali dalam bahasa Inggris gitu. Jadi, nanti bisa dicek, nanti saya akan share ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, ada website namanya www.studyfinder.nl itu teman-teman bisa memulai untuk pencarian program studinya gitu yang diminati. Itu semua dalam bahasa Inggris gitu. Oke, kita bisa ke pertanyaan kedua dari Rizka, Mas Akif, untuk software apakah akan difasilitasi lisensi khusus untuk mahasiswa di Twente? Misalkan lisensi untuk ArtGIS, karena kalau di Indonesia biasanya kami pakai krek-krek kanan. Gimana tuh? Sangat gini banget. Detail sekali. Detail. Jadi, tentu. Jadi, mereka sangat modal kalau untuk hal kayak gini. Menurut saya, karena jadi begitu kalian dapat masuk, kalian akan dapat email universitas, dan dari situ kalian bisa download sebuah software namanya University Twente Software Manager. Kalian tinggal install software tersebut, dan dari situ kalian tinggal pilih aja kalian mau software apa, dan semua lisensi University of Twente yang bayarin jadi kalian yang klik mau misalnya, bahkan walaupun software-nya nggak terkait sama studi kalian. Jadi, kayak the whole package of semua software yang University of Twente punya, kalian bisa tinggal pilih, terus nanti kalian download, langsung bisa open tanpa krek-krek kan, dan untuk software-software yang mendukung studi kalian, lisensinya adalah seumur hidup. Jadi, walaupun saya udah lulus, software-software kayak RGIS Pro, atau AirDash, atau Snap, atau Python, sebenarnya online pun banyak, itu akan tetap saya miliki as long as saya ingat password ke email University of Twente saya. Kayak gitu. Jadi, mereka sangat menghargai hak kekayaan intelektual, dan patent, jadi karena itu disini kalau krek-krek kan, kayaknya bisa jadi masalah, jadi semuanya part of facility. Baik, semoga tadi menjawab ya, apa pertanyaan dari Rizka. Nah, berikutnya nih, ada pertanyaan dari Joseph Sambiri, sebenarnya pertanyaannya mengenai sebenarnya boleh nggak sih dari S1 yang teknik sipil mau S2 keluar negeri full scholarship, mohon bimbingannya. Mungkin Sakif bisa sedikit memberikan pengalaman mengenai program beasiswa student yang apakah selain itu juga dulu pas proses aplikasi Sakif apply beasiswa lain juga nggak nih? Oh ya, oke. Kayaknya ini pertanyaannya, at least ini jawaban yang menurut saya akan sangat membantu teman-teman. Jadi, kalau bisa dicatat, mungkin dicatat. Jadi, sebenarnya saya merencanakan untuk kuliah di luar negeri itu satu tahun sebelum saya berangkat. Karena itu planningnya sangat tertata dan memang timing itu sangat penting. Jadi, saya berangkat 2020 Agustus. Saya merencanakan untuk kuliah di tahun depannya itu sudah saya rencanakan dari Juni 2019. Jadi, timelinenya adalah di Juni 2019 saya mulai belajar IELTS. Habis itu di Agustus 2019 saya take IELTS test. Terus, tiga minggu kemudian IELTS-nya saya pegang. Next step selanjutnya adalah saya tahu bahwa di sekitar bulan Oktober semua universitas mostly seluruh dunia untuk master itu sudah buka application. Sekitar Oktober. Bulan Oktober. Dan itu saya sudah siap-siap saya sudah punya IELTS. saya sudah punya IELTS saya dan segala macam. Dokumennya saya sudah siap. Begitu University of 20 buka application, saya langsung daftar. Saya buat letter of motivation dan segala macam saya kirim. Dan waktu itu memang University of 20 tidak cuma tidak cuma satu-satunya pilihan. Karena mungkin saya ketolak jadi saya harus punya opsi lain. Waktu itu opsi lain saya adalah di UCL di London di University of Western Australia di Perth di Australia. Jadi tiga opsi itu dan alasannya adalah karena saya tahu tiga tempat ini ada opsi untuk saya bisa cari full scholarship. di Netherlands saya tahu ada student karena itu saya daftar University of 20. Di UCL saya tahu ada Chevening dan ada LPDP karena itu saya daftar UCL. Jadi saya sudah mikirin fundingnya juga kira-kira dari lembaga mana saya bisa dapat full scholarship. Dan dari University of Western Australia Perth saya tahu ada Australian Awards yang ketiganya adalah full scholarship jadi saya rencananya kayak gitu. Ada tiga universitas saya coba. Terus University of 20 saya masukin Oktober sekitar November saya dapat LOA-nya After Office of Tense. Habis itu yaudah habis itu saya tunggu karena saya tahu student belum buka sampai tahun 2020 Februari dia baru buka. Jadi yaudah LOA-nya saya hold dulu student belum bisa didaftarin karena emang belum buka. Habis itu sekitar Desember kalau tidak salah saya dapat LOA yang dari UCL. Tapi LPDP juga belum buka habis itu Chevening udah kelewatan. Jadi Chevening bukanya November saya baru dapat LOA-nya Desember. Jadi ya timingnya tapi pada waktu itu saya udah ada dua LOA UCLA University of 20 cuman beasiswa emang belum ada yang buka. Fast forward sekitar 2020 Februari setelah buka. Itu langsung saya udah ada LOA udah ada segala macem letter of motivation surat rekomendasi dari dosen udah saya siapin sekitar bulan Oktober udah siap semua yaudah habis itu saya daftarin Februari 2020 untuk student. Habis itu sekitar Maret April 2020 Australian Awards buka. Cuman ternyata saya gak dapet LOA dari Universitas Australia. Jadi saya belum keterima universitasnya tapi basis saya udah buka. Yaudah berarti opsi Australia udah kandes. jadi opsinya udah tinggal Belanda atau Inggris. Dan student pada waktu itu lebih jelas apa ya lebih jelas line of application-nya. Karena pada waktu itu LPDP udah mulai agak ada isu-isu di hold karena ada COVID. Dan ternyata bener tahun itu LPDP di hold gak ada pendasaran karena COVID. Untungnya student masih buka. Jadi sekitar April saya dapet umuman kalau saya lulus first round student karena student kalau gak salah ada dua ronde. Dan pada waktu itu yaudah student udah jadi satu-satunya opsi karena LPDP tutup walaupun saya punya LOA UCL saya gak ada funding untuk beasiswanya. Jadi pas itu emang opsi satu-satunya udah dan student satu-satunya harapan. Puasa sekitar Mei 2020 itu baru ada second round assessment-nya. psikotest yaudah saya ikutin psikotest-nya seminggu kemudian interview. Saya udah interview Mei 2020 pengumuman benar-benar keterima student dan ready untuk berangkat itu Juni 2020 Juni 2020 keterima student abis itu dapet email lagi bahwa saya wajib ikut persiapan bahasa di Erasmus Training Center untuk bahasa Belandanya sekitar 2 Juni itu saya langsung komunikasi sama kantor saya yang waktu saya masih kerja di sana kalau saya keterima dua siswa saya sekolah master dan kayaknya saya mau resign karena untuk persiapan visa cari housing les bahasa itu kayaknya akan sangat memakan waktu dan saya nggak bisa kerja lagi maksudnya waktu saya untuk kerja sudah terlalu susah untuk saya resign ternyata orang kantor semua sangat welcome jadi saya resign fokus abis itu les bahasa Belanda urusin visa saya student housing sekitar Juni Terus packing segala macam Agustus tanggal 19 terus saya berangkat udah kayak gitu kurang lebih timeline-nya selama satu tahun jadi intinya adalah kalau ingin S2 full scholarship funding timing waktu kapan harus ready dokumen kapan harus apply kapan application-nya tutup waktunya itu semua harus kita tahu waktunya jadi kita bisa rencanain kesiapan kita kayak kayaknya oke ya jadi sebagai informasi tambahan saja tadi memang benar yang kami anjurkan juga sebaiknya dilakukan semua jauh-jauh hari paling tidak satu tahun sebelumnya karena apalagi yang ingin mendaftar beasiswa karena kebanyakan beasiswa itu sudah harus memiliki LOE yang which is waktunya cukup lama juga kadang-kadang universitas bisa butuh waktu lebih dari 6 minggu gitu untuk mendapatkan LOE saja ini biasanya untuk sebagai informasi juga pendaftaran ke universitas sendiri itu sudah mulai dibuka setiap bulan Oktober setiap tahunnya jadi misalnya untuk tahun akademik 2021 berarti tahun ini bulan Oktober sudah mulai dibuka jadi itu teman-teman sudah bisa mulai mendaftar kalau bisa dari sekarang sudah mulai riset misalnya masih belum yakin ya program studi apa yang ingin diambil dari sekarang sudah mulai dicari juga beasiswanya jadi kalau untuk beasiswa dari pemerintah Belanda yang full scholarship itu hanya ada dari student tapi untuk dari ada juga universitas yang memang menawarkan beasiswa full jadi harus dicek ya masing-masing universitas ada gak beasiswa dikhususkan untuk program studi yang diminati ini kita kembali lagi ke pertanyaan yang ada di chat ini mungkin ini menarik ada yang nanya tentang kelinearan program studi yang diambil dari S1 ke S2 ini pertanyaan dari Vendra halo mas izin bertanya program studi S1 dan S2 mas Akif kan berbeda BK dan GIS menurut mas Akif bagaimana hubungan kelinearitas program studi antara S1 dan S2 di Belanda apakah hal yang umum seperti mixed major di sana lumayan umum sih menurut saya khususnya menjadi umum kalau misalnya kalian let's say S1 nya apa tapi kerjanya di bidang apa S1 nya arsitek tapi pekerjaannya ternyata kan urban planning S2 nya kalian bisa ambil urban planning karena waktu di letter of motivation walaupun kelinearan secara studinya agak samar-samar kelinearan secara bidang pekerjaannya ada dan itu yang saya temuin disini banyak terjadi S1 nya apa cuman karena kerja di bidang apa akhirnya mereka butuh S2 di bidang pekerjaan mereka supaya mereka lebih ahli kebanyakan tapi kalau misalnya kalian bener-bener ingin lompat jauh dari bidang S1 kalian tentunya ada kemungkinan juga yang terpenting adalah waktu nulis letter of motivation waktu ngelampar ke S2 nya argumen kalian kuat opini nya kuat reasoning nya bagus tunjukin kalau kalian entusias dan siap belajar hal baru hal-hal kayak gitu menurutku sangat mungkin kok untuk lompat jauh dari S1 ke S2 dan kalau untuk caseku sendiri GIS sama PLK sebenarnya gak gitu jauh karena waktu saya S1 saya juga udah belajar GIS tapi emang surface hanya sekedar bisa mengoperasikan software waktu kerja semakin dibutuhkan waktu S2 saya ambil GIS kurang lebih memang sebenarnya dari universitas sendiri tergantung dari setiap program studi mereka biasanya juga memberikan informasi di website masing-masing apakah program apa saja yang bisa masuk ke program tersebut tapi walaupun tidak termasuk biasanya mereka tidak menutup kemungkinan untuk menerima student tersebut jadi tadi udah disebut dari sakif ada faktor-faktor lain juga pertama misalnya pengalaman pekerjaan sebelumnya terus apakah berhubungan dengan program studi yang akan diambil terus nanti juga ke depannya gimana setelah saya lulus dari program studi itu apakah berhubungan nggak sih jadi apakah akan menambah ilmu untuk posisi yang akan diambil berikutnya jadi harus benar-benar yang berhubungan dengan yang kalian ingin ambil nah kemudian ini ada yang tanya nih dari Yulita mengenai assignment jadi selama masa perkuliahan dalam mengerjakan assignment-nya menggunakan aplikasi apakah art map art gis pro student version atau yang lain selama perkuliahan dosen-dosennya apakah kurang lebih sama seperti Windows sedikit banyak ada drama ya terima kasih gimana tuh kalau dari software jadi University of 20 itu waktu kuartil pertama jadi mereka tidak pakai semester mereka pakai kuartil kuartil itu setengah semester jadi setiap kuartil ujian setiap kuartil ujian dan di kuartil pertama kalian dapat kuliah namanya core core GIS and RS core GIS and remote sensing itu kalian diajarin semua software yang bisa kalian pakai caranya cara mengoperasikan software pro and cons dari tiap software sehingga waktu di assignment selanjutnya kalian punya kebebasan untuk pakai software apapun karena misalnya kayak Archmap dan QGIS RGIS dan QGIS itu kan sebenarnya fungsinya sama aja cuma didevelop dari sama perusahaan yang berbeda tapi fungsinya sama aja jadi itu terserah kalian yang jelas softwarenya sudah disediakan and it's license jadi kalian gak usah nge-crack-crack lagi tergantung orang nyaman apa yang penting adalah objektif dari assignment-nya tercapai objektifnya itu kayak misalnya tadi ngerencana perkembangan tumbuh kembang kota Kampala di Uganda boleh pakai apapun tapi tren yang sekarang anak-anak pakai adalah justru pakai web software jadi software yang kalian pakai dari internet misalnya kalian pakai Google Earth Engine jadi kalian bisa nulis kode kalian di sana sendiri coding sendiri bisa pakai javascript bisa pakai python terus it's faster karena langsung terkoneksi dengan semua data yang Google punya karena Google Earth Engine jadi you have all the power of Google Data by using that software kalian gak harus download satu-satu semuanya udah jadi satu challenge utamanya adalah decodingnya tapi trennya sekarang justru mana pada pakai itu karena kalau pakai Archmap atau ArcGIS Pro kalian kan harus ngeklik satu-satu cari data yang satu-satu terus toolbar detailnya itu kalau untuk software kalian diberi kebebasan yang penting objektif dari tugasnya tercapai dan kalian tahu cara menjelaskannya bisa dipertanggungjawabkan step by step terus secara dosen sangat enak menurut saya dosen-dosennya karena kalau di Indonesia antara dosen dan mahasiswa kan ada hirarki hirarki vertikalnya kita harus manggil bu sangat sopan dan segala macam disini walaupun dia udah profesor 60 tahun dia akan lebih prefer untuk dipanggil nama jadi salah satu profesor saya namanya Richard Sleuzes dia waktu pertama saya kenal saya panggilnya Profesor Richard terus dia bilang just Richard jadi hanya saya walaupun dia sangat lebih tua dan lebih pengalaman kalau ngobrol manggilnya kayak temen gitu Richard habis itu kalau saya minta dibimbing tesis dia pengennya kasual sangat kasual jadi dia minta ketemuannya justru malah di bar jadi dia sambil minum saya sambil nyatu secara nge-indeksi saya mender kayak gitu jadi dosen-dosennya enak kalau sejauh yang saya rasain sih mereka less drama mereka sangat to the point teknikal cuman ya kalian harus paham bahwa orang Belanda itu kalau mereka enggak setuju atau menurut mereka salah mereka enggak akan implisit kayak orang Indonesia kayaknya enggak gitu deh no they will say like no it's wrong or I think you should change it it's wrong jadi kayak mereka straightforward yang menurut mereka benar ya step by stepnya gini ya intinya mereka straightforward tapi mereka casual so no hard feeling kalau lagi bimbingan sama dosen-dosen Belanda gitu semoga menjawab jadi memang sangat berbeda ya sangat informal sekali ya proses belajar mengajar di sana terutama dengan profesor juga kalau ada yang ingin ditanya justru mereka sangat apa mengharapkan sekali gitu ya opini dari student-studentnya gitu jadi jangan apa takut atau khawatir takut salah gitu jadi memang sangat berbeda dengan apa belajar mengajar di Indonesia oke ini sebelah masih banyak sekali ya pertanyaan mohon maaf yang belum terjawab pertanyaannya tapi mungkin tadi ada juga yang tanya bisa minta nomernya Sakif atau enggak tapi mungkin Sakif bisa sharing email kali ya jadi nanti kalau ada pertanyaan yang spesifik gitu mengenai GIS program study masternya bisa langsung dikonsultasikan atau tanya-tanya ke Sakif kalau untuk nanti pertanyaan lainnya misalnya beasiswa tadi ada banyak banget yang tanya stunet terus apa proses pendaftaran gitu bisa yang general bisa langsung konsultasikan nanti ke Nufik Neso aja ini akan saya berikan nomor kontak kami sebentar jadi ini sudah lengkap dengan ada browser ada online counseling ada FAQ website gitu ya jadi bisa langsung konsultasikan saja melalui channel-channel yang ada di situ nah untuk menutupi sesi ini ada kata-kata yang ingin disampaikan mungkin Sakif ke teman-teman Kabat Neso yang mungkin ingin melanjutkan studi GIS ataupun studinya ke Belanda mungkin kalau memang sangat-sangat ingin lanjut studi kuncinya adalah persisten karena ditolak sana-sini itu menurut saya wajar ditolak universitas atau ditolak beasiswa tapi just be persisten kalau ditolak ya coba lagi improve writing letter of motivation nya kalau bisa dikatakan IELTS dikatakan proof reading ke orang-orang yang kalian percaya misalnya kalian sudah punya SI coba dari persen ada yang bisa membentrin atau teman jadi tulisan kalian semakin ter-improve karena menurut saya yang sangat dipertimbangkan itu letter of motivation nya menurut saya ya gitu just be persistent jadi penting banget ya harus persisten ya jadi jangan setengah-setengah apalagi yang mau daftar beasiswa juga gitu oke terima kasih banyak Sakif atas waktunya sudah hadir juga mau share bagi-bagi informasi dan juga pengalamannya ya sekarang studi di Belanda terima kasih juga selamat menjalankan aktivitas selanjutnya karena masih pagi kan disana atau siang jadi juga terima kasih bagi teman-teman atau sobat Neso yang sudah hadir mendengarkan kami semoga informasinya bermanfaat nanti untuk videonya juga akan kami upload di youtube channel jadi jangan khawatir kalau ada pertanyaan lebih lanjut saya sudah share kontak kami jadi nanti kalau ada apa-apa bisa tanya ke kami juga oke sekian untuk sesi program talk dari study in O-Lenseries pada hari ini kami ucapkan terima kasih kembali dan selamat berakhir pekan ya teman-teman sudah hampir akhir April lagi ini sudah mau bulan Mei semoga juga bagi yang menunaikan ibadah puasa juga diberi kelancaran dan sehat selalu semuanya ya terima kasih semua dadah selamat menikmati terima kasih